Dan pendidikan khusus, saya hormati Ketua Panitia dan saya hormati Bapak-Ibu Karasumber, Bapak-Ibu peserta dari pengawas dari Wakabung Kulu, sekolah menengah atas SDP dari Sekalimantan Barat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita padatkan kuci suku kita dan Bapak-Ibu S.W.W. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga dapat berkumpul bersama di Hotel Star ini dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan. Dan pada sore hari ini adalah kegiatan pembukaan, ya, penyusunan pembukaan pendidikan menengah bersama dengan tim penyakit mutu pendidikan pendidikan daerah. Jadi untuk itu, kami mohon Bapak-Ibu yang terlibat di sini semua bisa mengikuti kegiatan dengan sesama, sehingga nantinya bisa diakplikasikan, disusunlah buli bulu pada tingkat satuan pendidikan itu sesuai dengan keunggulan sekolah masing-masing, sesuai dengan visi dan visi sekolah masing-masing. Itu yang sangat penting. Dan untuk mencapai visi dan visi, itu harus ada internalisasi. Jadi visi dan misi itu harus dibangun bersama antara kepala sekolah, apakah semuanya termasuk Bapak-Ibu di dalamnya, termasuk tenaga pendidikan dan komite sekolah. Sehingga kita akan mengetahui semua visi, misi sekolah kita ini arahnya ke sana, sekolah kita ini akan kita bawa ke sana. sehingga semua yang ada di dalam satuan pendidikan itu akan mendukung. Jadi jangan visi dan misi itu hanya ada di lembaran, di tuku, di jilid rapi, tetapi tidak tersosialisasikan oleh semua komponen yang ada di dalam satuan pendidikan itu. Jadi semua harus memahami. Sehingga nanti visi-misi itu akan terwujud karena didukung oleh semua tenaga, semua komponen yang ada pada satuan pendidikan. Baik itu dari gurunya, tenaga pendidik, tenaga pendidikannya, maupun komite sekolah dan bahkan orang tua. Sehingga semua akan tahu bahwa putra-putri dari orang tua ini, ini lho anak bapak ini, yang kami jadikan seperti generasi yang blablabal seperti ini, dan tujuan pendidikan yang sebelumnya tadi, menjadikan kehidupan bangsa, yang toleransi, bertanggung jawab, kreatif, hipopatik, ya, dan berwawasan global tentunya. Nah itu, jadi, ini harus diinternalisasi kendaraan. Sehingga nanti semuanya sudah berjalan, tidak ada kendaraan. Jadi, kami harapkan semuanya kita bisa memujukkan, ya, visi dan misi sekolah masing-masing tentunya, karena dalam mencapai itu kan ada rencana strategis, ya, apa yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mencapai visi-visi. Nah tentunya di dalamnya adalah salah satu komponennya kurikulum tadi, yang sangat kita. Jadi, bagaimana visi-visi, ya, didukung oleh semua komponen, oleh kurikulum yang baik, yang sesuai dengan keadipan lokalnya, ya, sehingga para lulusan, satuan pendidikan yang Bapak Ibu bertugas di dalamnya, ini bisa terwujud. Dan tentunya memang ini membutuhkan komunikasi yang sangat baik. Terutama, satuan pendidikan dengan pengawas sekolah, satuan pendidikan dengan bidang, ya, yang pembina, jadi pembinaan SMA dan pendidikan khusus, ini harus selalu berkomunikasi. Dan berikutnya, mungkin di luar konteks kurikulum, saya menyampaikan, tolong dibuat suasana belajar, ya, itu yang menyenangkan, yang tidak membosankan, ya, terutama di lingkungan sekolah kita, dibuat sekolah itu suasana yang menyenangkan. Ya, jadi, anak itu seharusnya lebih senang di sekolah daripada di rumahnya. Itu berarti Bapak berhasil, Bapak Ibu berhasil membuat suasana belajar itu yang menyenangkan. Kalau ke sekolah males, berarti, ya, kita sulit akan memujukkan tujuan dari visi dan misi lagi. ya, jadi, untuk bisa membuat peserta lidik senang, ini tentulah, ya, suasana, ya, lingkungannya, ya, terutama masalah kebersihan, ya, Bapak Ibu, walaupun ini pandemi atau COVID-19, ya, kita belajarnya ngarik, tolong tetap diperawat, ya, dipelihara, pengesian sekolah. Jangan, karena COVID-19, kalau sekolah menge-debu, rumputnya tinggi, ya, tidak nampak lantainya tertutup, ya, dengan rumput-rumput liar. Ini, jangan sampai seperti itu, ya. Silahkan, Bapak kan, terutama yang sekolah degree ini, ya, kalau BPP jalan terus, BOS jalan terus, kalau swasta memang akan memeluh, karena memang susah ditakir, ya, SPB-nya, karena kata walingnya, orang tidak belajar atau suruh bayar SPB, seperti itu. Jadi, kasian juga kawan-kawan yang di swasta, ya, kecuali mungkin, ya, sekalas 1, Petrus, Paulus, Immanuel, mungkin tidak ada masalah, ya, tetapi kalau kawan-kawan yang di sekolah swasta, ini, yang istilahnya, ya, posisi di menengah, ya, itu akreditasinya B, itu, kasian, ya, dengan kondisi COVID ini. Jadi, tolong, ya, Bapak, Ibu, yang bertugas, khususnya di sekolah negeri, istilahnya, anggaran itu kan tidak berkurang, ya, jadi, tolong semua dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dianggarkan, terutama untuk kebersihan sekolah, ya, karena saya mendapat laporan, kemarin, BPK turun itu rata-rata sekolah kotor, kecuali SMA 1, Tanya dulu, ya, ada, SMA 1, Tanya dulu, SMA Negeri 1, ya, terima kasih, Pak, ya, telah bekerja dengan keras, walaupun COVID-19 tetapi sekolahnya tetap bersih, ya, ini bisa kita belajar, karena ada gerakan jumlah bersih di sana, jadi, muridnya pun ada sebagiannya di masa COVID-19 ini, mungkin kalau dua, tiga murid untuk membersihkan kelasnya, kan, penting protokol kesehatan, jadi, jadi tidak kotor satu sekali, jadi seperti tidak berpenghuni, lah, gitu, ya, seperti rumah yang kosong lama, tapi buru-buru kan, jadi tolong, ini benar-benar, karena nanti kita akan berat, kalau sudah terlalu kotor, akan membersihkan lagi, jadi, ini, ya, dalam pencapaian, visi-visi tadi, salah satu yang sangat mendukung, yaitu suasana, belajar-menajar, terutama lingkungan sekolah ini, harus bersih, dan saya, mohon maaf, kepada, Bapak-Ibu semua, karena memang, perintah dari, gugus tugas, Satuan Penanggilan COVID, untuk SMA, SMK, SLP, kita masih, tidak diperkenankan, belajar taca muka langsung, namun demikian, tadi, Ucapit melaporkan ke saya, katanya, kuning semua, kecuali, mempawah, dan, landak, dan bahkan, sampai, ada di, Westwood, tak, pun gitu, kita dilarang, kepergian, ke landak, dan ke, mempawah, ya, karena, banyak kasus, di sana, ini, jadi, memang gitu, makanya, kuncinya, protokol, kesehatan, ini harus kita, melaksanakan, mudah-mudahan, dengan dimulainya, vaksin, ini, nanti, akan, ya, menambah imunitas, khususnya, kepada, Bapak, Ibu, Guru kita, para penawas kita, sehingga, semuanya, sehat, ya, imun, namun, demikian, harus tetap, melaksanakan, protokol kesehatan, mungkin, pada kesempatan ini, saya ingin, bertanya, ini lengkap ya, Tepas Kabupaten Kota, apakah, sudah diaksin, atau belum, jadi, kami, belum, ada satu pun, belum, belum, Kota sudah, Bungu Raya, data sih, sudah, cuma belum, belum semuanya, tapi sudah mulai, ketapang, belum, kayong, belum, banyak yang belum, jadi, nanti, saya juga akan, lapor, ya, ke, Pak Gubernur, mautur ke Dinasi Jatah, untuk berkoordinasi, ya, karena, yang diutamakan, memang, kemarin, kan, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan, sudah, lupa kedua ini, seharusnya TNI-Polri, PMS khususnya, guru, ya, karena, yang beradakan langsung, dengan peserta didik, ya, kita pelayan, masyarakat, di satuan pendidikan, jadi, seharusnya, kita sudah diaksin, bukan, mau berat, kan, nah, itu, sudah, 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 tanggal, berapa kemarin, nanti, keduanya, tanggal, waktu, tapi, ini, ya, Bapak, itu, memang harus hati-hati, karena, ke, apa ya, vaksin ini, hanya, keakuratannya, istilahnya, dari 100 orang, yang divaksin, itu, yang jadi, berdasarkan pendidikan, itu, hanya, 65 orang, yang 35 orang, itu, tidak, bisa menimbulkan, kekebalan, imun, ya, tapi, itu, berdasarkan, teori, dan, ee, penelitian, tapi, sudah ada, wakata, sudah ada wakata, saudara saya sendiri, ya, sudah dipaksin, belakang, ini, sekarang, positif, ya, ya, akhirnya, saya pun kemarin, swab, dari, Sabtu, jam 11.12, jam, eh, jam 11.15, jam 11.15, menurut hasilnya, di Atonius, alhamdulillah, dikati, tapi, istri saya, positif, karena, kontak langsung, dengan, adiknya, ya, itu, itu, yang sudah dipaksin, dua kali, ya, tidak, ya, jadi, jadi, Bapak Ibu, nanti, walaupun sudah dipaksin, jangan terlalu, terlalu berdaya diri, ya, itu, eh, tidak menggunakan, tidak melaksanakan, protokol kesehatan, jadi, kalau bidan itu, ceritanya memang didugasi, untuk, melihat pasien, ya, pasien itu, bayi, yang ada kelainan, di pusatnya, diperiksa, sampai dicium-cium, dengan bidan, gitu, tidak ada masalah, katanya, tidak bau, berarti, tidak ada indeksi, bagus, ya, tapi, Bapak Ibu, itu, rupanya, yang positif, COVID, ya, jadi, bidan 3, yang tergiru, semuanya positif, ya, itu sudah dipaksin, sekarang, lagi ditutup, menitutup, 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 ada orang yang berangkat biasa, ada yang bahkan kita percaya, tapi jangan kita percaya, karena memang saya sudah mengalami, saya sudah dirawat, dari tanggal 26 September, sampai tanggal 4 Oktober baru, dinyatakan saya negatif, ya, dan itu luar biasa pemberitaannya, kalau tidak hanya peralutnya, tanggungan virusnya, memang isolasi mandiri, di rumah, tapi kalau sudah di rumah sakit, itu ya, kita dikunci di dalam ruangan sendiri, nah, ini baru merasakan, ya, bahwa penyakit ini, penyakit yang, ya, luar biasa, karena pasien tidak boleh ada pendapik, semua yang datang pakai APD, ya, antar makanan semua serba dikungkus, jadi tidak ada itunya, ya, tidak seperti orang sakit-sakit biasa, jadi kembali lagi tadi, ini ke COVID, ya, tolong Bapak-Ibu bersabar, dan bahkan kemarin kita putuskan, sudah berdari, ya, jadi, tolong, ya, benar-benar dirancang dengan sebaik-baiknya, diantisipasi, ya, karena, banyak sekali kendala, kalau belajar dari, ya, bagaimana kalau listrik mati, ya, kalau listrik mati, berarti kalau yang orang tergantung dengan sinyal, kalau togernya itu listriknya, tidak ada jensetnya, berarti menambahkan PLN, berarti di daerah itu juga, seluruh sinyal akan mati, ya, ini harus dipretokan, ya, bagaimana, ya, apakah bisa ada susulan atau ulangan, ya, apa, ujiannya menyusul, karena banyak sekali di dalam, ya, di dalam daring ini, contohnya kalau kita, sebut saja, apa yang disampaikan oleh sumber, kalau sudah internetnya ada garguan, itu kalimat itu sudah tidak jelas, ya, menyampaikan kita pesannya itu, bahasanya itu sudah terlambat seperti, suara yang terlalu banyak ekonya, itu kan, jadi, apa yang disampaikan tidak jelas, jadi untuk itu mohon kita lebih fleksibel dalam menghadapi kondisi dan situasi ini, ya, mudah-mudahan dengan adanya vaksin, ya, kita bisa nanti menekan, ya, sumber penularan itu, jadi memang, Pak Kepunyur dikhawatirkan, kalau dibuka itu, kalau ada penularan massal, kita kewalahan, jadi lebih baik, jadi itu mencegah daripada kita, menangani, ya, yang penyebaran tidak terkembali, ya, nanti saya akan, ya, mengatakan video, mengatakan, bagaimana ini, karena memang, agungi, ya, dan memang, dari SKB, empat menteri, itu, diperbolehkan, tetapi memang, diserahkan kemenangan, untuk membuka dan menutup, kepada pemerintah daerah sepat, jadi makanya, Bapak Ibu jangan niri, kalau SD SMP buka, SMP tetap, ditutup, ya, ini karena, kebijakan pimpinan, terus kita, ikuti, jadi, waktu kemarin, agak berapa, kita rapat, dengan batun, ya, kepada sekolah itu, agak 11 Februari, jadi, saya, tadi kamis, ya, masih ingat, kita rapat semua, untuk membuka, sekolah, kepada sekolah, kata buka itu, jadi, kan, sebelumnya, saya, minta izin, itu, dibacakan, empatun, intinya, untuk daerah, yang sudah, unik, mohon, diizinkan, untuk bata buka, bukan langsung malas, jadi, daerah yang, apa, unik, bukan berarti, tidak ada kasus, nah, tetapi, karena, dia tidak mengumpulkan, itu, sepersweb, ya, yang secara rutin, nah, itu, jadi, tidak mengumpulkan, ini, sekelnya, eh, swabnya, jadi, malas, itu, makanya, di daerah, itu, unik terus, tapi, kalau disuat, banyak, yang positif, jadi, itu, mohon, Bapak Ibu, bersabar, dengan kondisi ini, dan, ini, seluruh Indonesia, Indonesia, seperti ini, dan, di Jawa, lebih parah lagi, ya, belum ada juga, memang, kata buka, ya, jadi, bukan-bukan, cepat terakhir, tetapi, kita ambil hikmahnya, ya, hikmahnya, saya yakin, Bapak Ibu Guru, dipaksa, yang mau, tidak mau, harus menguasai, ya, teknologi informasi, komunikasi, yang dulunya, mungkin, memang, bukan, tidak mau, ya, mau, tidak mau, akhirnya, kan, mengerti, dengan, Google Classroom, dengan Zoom, dengan, dengan macam-macam, itu, sehingga, meningkatlah, kemampuan, apa, kompetensi, kompetensi teknis, ya, tentang, media, pembelajaran ini, karena, memang, kita dipaksa, untuk, seperti itu, karena, kita tidak, menyangka, dan, tidak, penyuka, yang, mana, kita, menyangka, kemana, mana, harus pakai masker, sering cuci tangan, ya, ini, inilah, ya, kebesaran Allah, bahwa manusia, itu, tidak ada, apa-apanya, ya, tapi, kita harus, selalu, bersyukur, karena, kita, diberi, kesehatan, kekuatan, yang, mudah-mudahan, kita, terus, bisa, melaksanakan, amanah, yang, telah, diberikan, kepada kita, Bapak, Ibu, guru, pengawas, yang, di lapangan, kami, yang, dikantor, bagian administrasi, penganggaran, ya, kita, bersama-sama, ya, untuk, memujukkan, ya, peningkatan SDM, di Kalimantan Barat, terutama, ini, kita, kita, untuk peningkatan, indik, pembangunan manusia, ya, jadi, kalau, di bidang pendidikan, ada dua, yang harus dicapai, yaitu, meningkatkan, rata-rata, lama sekolah, dan meningkatkan, harapan lama sekolah, bagaimana caranya, untuk harapan lama sekolah, berarti, harus ditekan, ya, angka, putus sekolah, jadi, tolong, Bapak, Ibu, jangan sampai, agar anak-anak, yang putus sekolah, terus, juga, kalau, memang, memungkinkan, ya, setiap tahun, masih kurang, rombongan belajarnya, rombongannya, silahkan, usulkan dengan, ukamin, ya, nanti kita tambah, karena, setiap tahun, mungkin, memudang, atau juga, perlu, usulkan, pendirian, unit sekolah baru, ya, kita, siap, untuk, memfasilitasi, karena, dalam rangka, meningkatkan, angka, partisipasi, murni, maupun, angka, partisipasi, kasar, kalau, sudah, stagnan, tidak ada tempat duduk lagi, kan, akhirnya, orang, tidak, sekolah, jadi, intinya, pelayanan, harus, mendekatkan diri, kepada, masyarakatnya, dan, yang kedua, untuk, rata-rata lama sekolah, ini, sudah, ya, di, kerja kita, beberapa tahun ini, untuk, usia 25 tahun ke atas, yang dihitung, jadi, itu juga, harus, ditingkatkan, ini, menjadi, kewenangan, pemerintah, kepeden kota, untuk, mendorong, program, paket ADC, bagi penduduk, yang juga, di atas, usia 25 tahun ke atas, atau, 22 tahun ke atas, karena, kalau, di, BOP, PKPM, itu, yang, warga belajar, di umur 22 tahun, tidak dapat, BOP, sebenarnya, kalau, tahun-tahun, masih bisa, ya, datang di SMA, tapi, mungkin, malu, ya, kawan-kawannya, umur, 15, 16 tahun, masalah SMA, ya, dia, umur, 21 tahun, tapi, boleh, seperti, di BPD, boleh, ya, maksimal, umur, 21 tahun, boleh, tersebut SMA, 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 ya, jadi, tidak, 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 tidak ada hambatan, sebenarnya, cuma, memang, mungkin, malu, mungkin, karena, adinya jauh, 21, kalau, normal itu, semester 6, kalau, orang kuliah, 18 tahun, sama, ya, berarti, 21, dan, besok, di semester, ya, balik, 4, 5, 6, itu, jadi, itu, kembali lagi, kulit bulung, jadi, mohon, ya, berapa, itu, membuat, kulit bulung, yang, sesuai, ya, dengan, visi-visi kita, terutama, yang, yang, lokal, itu, sesuai, dengan, keunggulan, daerah masing-masing, ya, mungkuh, silahkan, ya, walaupun, SMA, itu, dipersiapkan, untuk, melanjutkan, kejenjang yang lebih tinggi, tidak ada salahnya, anak-anak SMA, mempunyai kompetensi, keahlian, ya, di luar, yang baku, di bulung, inti, ya, jadi, mungkin punya keahlian-keahlian lain, karena, itu, sangat menunjang, lagi, karena, saya juga yakin, tidak semua, lulusan SMA, itu, akan melanjutkan, ke perguruan tinggi, ya, tidak semua, karena, angka, partisipasi, muridnya, itu, hanya, 25%, atau, 20-an persen, yang melanjutkan, yang terdata, jadi, itu, jadi, makanya, memang, harus kita, siapkan, ya, sehingga, kalaupun, dia, harus, terjun, di masyarakat, ya, walau, penduduknya keahlian, paling tidak, dia mempunyai, perilaku yang baik, dia mempunyai, integritas yang baik, ya, kejujuran yang baik, loyalitas yang baik, sehingga, dia dapat, melaksanakan, ya, amanah, yang ditugaskan, mungkin, kalau dia menjadi, eh, langsung, turun di dunia kerja, bahkan, mungkin, ada yang menjalankan, kepala risa, atau mungkin, jadi, kepala tusuk, ya, itu, itu sudah, ya, sesuai dengan, kondisi dan situasi masing-masing, kalau ekonomi keluarga, tidak memungkinkan, pastilah, anak itu, mencari kerja, setelah, lulus SMA, jadi, dilahkan, lapar itu, berinovasi, ya, untuk, menyesuaikan, kurikulum ini, dengan, satuan pendidikan, dengan, eh, kondisi, lingkungan masing-masing, jadi, saya rasa itu, yang dapat saya sampaikan, pada kesempatan ini, mohon maaf, ya, mungkin, saya terlambat, tapi ini, hari ini, luar biasa, badannya, kegiatan, dan ini, kalau dituruti, mungkin, tidak balik, ya, di kantor, itu, burkasnya, masih, lumpuh, itu, perjadian, 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 di bawah, ya, dari, bus, itu masih, lumpuh, belum ditandatani, karena, hari ini, banyak, agenda, rapat, ya, untuk, percepatan, pembangunan, pendidikan, di Kalimantan, Darat, terutama, untuk, kegiatan, misi-misik, itu, harus, segera, di, waksanakan, dan, sekali lagi, terima kasih, atas kehadirannya, mudah-mudahan, apa yang Bapak kerjakan, ini menjadi amal, ibadah, daripada, Bapak, Ibu, semuanya, ya, jadi, karena kita sudah diberi, amanah, diperbidikan, ya, kita, niatkan, untuk, mencerdaskan, anak-anak, di lingkungan kita, ya, Insya Allah, akan menjadi, ilmu yang berkataan, karena ilmu itu, akan mengalir, kepada peserta didik, akan digunakan, dia, di dalam, menempuh, perjalanan, kehidupannya, jadi, tidak ada, tugas, sebenarnya, yang mulia selain guru, karena, ya, saya, walaupun merasanya, tujuh tahun, ya, menjadi guru, tapi, di mana-mana, provinsi itu, ada murid saya, ya, walaupun di pelosok, di Meliom, ya, jadi, Jakarta ada, di Jawa Tengah ada, di Surabaya ada, di Bali ada, jadi, di Bantam ada, ya, menyebar, ya, anak murid kita itu, menyebar kemana-mana, ya, ada yang kerja, ada yang, ya, memang bukan usaha di sana, itu, jadi, kita akan, enak, ya, di mana-mana, ketemu, kita akan merasa senang, merasa bangga, mungkin, walaupun dari segi materi, ya, itu, kita, berkurang, sebenarnya, materi, ya, kita bagi adanya, itu tergantung kepada kita, kalau di Nuruti, Bapak Ibu, ya, kita itu, manusia mempunyai sifat, selalu kurang, berapapun punya, guru-guru punya motor, kalau sudah punya motor, Alhamdulillah, sudah punya motor, ya, pengen punya mobil, mobil sudah satu, pengen lebih yang bagus, pengen dua, tak ada habisnya, kalau saya, Alhamdulillah, biasa, ya, saya syukuri aja, rejeki yang ada ini, saya tujuh tahun, mungkin jalan kaki itu, berapa tahun, mengajar di SMAWDU, baru beli motor, itu berapa tahun, dinas, ya, ya, tapi ya, disyukuri aja, mandi di sungai, enam tahun, ya, belum ada BDRM, ya, kita, kita jalani aja, rejeki itu, karena kita ini BNS, sudah ketentukan, gaji kita itu, kecuali kita punya, usaha lain, namun demikian, usaha itu juga, tidak boleh mengorbankan, tugas pokok kita, sebagai BNS, jadi silahkan, Bapak Ibu, mungkin menambah penghasilan, punya kegiatan lain, sebenarnya kalau sekarang, kalau pengen, ya, tidak usah, kalau orang buka toko, tidak perlu toko kok, ya, pakai jualan online, reseller, dijual barang-barang orang, dijual lagi, ya, itu juga bisa, jadi, sekarang itu, semuanya serba mungkin, ya, karena perusahaan taksi terbesar, tidak punya mobil satupun, motor satupun, gojek, grab, tidak ada mobilnya, ya, orang kayak, itu tokopedia, dia juga tidak punya italase, tidak punya pemerajin, orang yang datang, promosikan di sana, jadi, semuanya serba mungkin, ya, di sekalian tinggal, kreatif kita, ya, kalau, yang mau, monggo, tetapi, jangan sampai mengubatkan, waktu sebagai, tugas pokok kita, sebagai, pendidik, ya, gitu, mungkin itu, beberapa hal yang dapat saya sampaikan, mo maaf, mungkin dalam penyampaian, ada kata-kata kurang berkenan, ya, dengan mengucapkan, bismillahirrahmanirrahim, pelatihan, itu, sungan, ke-10 menengah, tim perjalanan, untuk pendidikan daerah, tahun 2021, saya letakkan, secara resmi, dibuka. Terima kasih, atas, perhatiannya, saya kirim, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera. Dan, saya carat, buka masker ini, dan, letih dari pagi, bu masker terus. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.